Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Untuk video kali ini kita akan membahas tentang spreadsheet, jadi ada pertanyaan dari komentator di video saya sebelumnya yang menanyakan seperti ini dari SMA Alaskia jadi pertanyaannya adalah saya ingin mendownload file Google Spreadsheet terpada sheet tertentu gimana caranya jadi kalau kita punya spreadsheet ya kalau di Excel saja seperti di Excel nanti di dalam spreadsheet ini mempunyai beberapa sheet, contohnya seperti ini saya punya spreadsheet rekapan nilai siswa saya untuk ulangan ya, dan disini di bagian bawah ada beberapa sheet ada sheet A, sheet B sheet rekap, sheet database disini ada beberapa sheet nah kita akan membuat sebuah link auto download supaya nanti yang terdownload cuma satu sheet saja mungkin sheet rekap saja karena memang yang diinginkan saya akan membagikan ke teman-teman guru atau mungkin ke siswa cuma bagian rekapnya saja tapi untuk bagian yang respon ini respon ini dan database ini tidak saya bagikan ke halaman rekap ini saja nah gimana caranya? nah maka kita harus membutuhkan sebuah cara atau sebuah link khusus yang menuju ke sheet tertentu saja kalau misalkan kita mendownload manual misalkan seperti ini ya menu file terus download seperti ini ke Excel seperti ini maka semua sheet atau semua halaman akan terdownload nah contohnya seperti ini nah ini kan ada sheet A, sheet B rekap dan DB ini semuanya terdownload otomatis nah kita menginginkan supaya satu sheet saja nah gimana caranya? pertama kita setting untuk spreadsheet-nya ini kita setting ke public dulu supaya semua orang itu bisa melihat atau bisa memview bukan mengedit ya tapi memview atau melihat saja caranya klik menu bagikan terus kemudian setting di bagian dapatkan link ini terus siapa saja yang memiliki link ini pastikan pilih yang ini ya siapa saja yang memiliki link terus pengakses lihat saja pastikan kita sudah men-checklist bagian pengakses lihat saja kalau tidak dilihat saja ya tidak bisa mendownload otomatis ya nah kalau sudah terus kalau sudah di setting ke lihat saja kita membutuhkan sebuah alamat alamat dari sheet ini yang namanya adalah sheet ID sama GID ya GID nah jadi sheet ID itu berarti identitas dari spreadsheet ini letaknya ada di browser sini ya di bagian alamatnya di sini akan ada link link ini adalah link spreadsheet ini dan yang namanya sheet ID itu adalah ini yang di belakangnya slash D slash ini adalah sheet ID ini sampai sebelumnya edit ini ya ini namanya sheet ID jadi kita kopikan sheet ID ini ke notepad atau keyword ya supaya nanti kita olah menjadi link auto download nah seperti ini ini namanya sheet ID kemudian yang kedua adalah kita butuh GID nah GID ini adalah identitas setiap sheet karena setiap sheet itu mempunyai GID yang berbeda-beda nah kita mau mendownload atau membuat link auto download untuk sheet yang mana ini kan ada beberapa sheet ya ada 4 sheet ini mempunyai GID yang berbeda-beda contohnya ini untuk halaman atau sheet rekap GIDnya adalah 502 ini namanya GID ya atau identitas dari sheet 502 41371 tapi ketika saya klik sheet yang lain nanti GIDnya berbeda kita lihat disini ya 3514 dan seterusnya nah kita mau mendownload sheet yang mana kita akan memberikan link download yang mana nah misalkan saya akan memberikan link download yang ini yang ini ya maka GIDnya adalah yang ini yang 502 41371 kita copykan ke notepad lagi seperti ini ya nah terus kemudian saya kasih sebuah link auto download yang nanti bisa teman-teman bisa edit ya dengan disesuaikan dengan sheet ID sama GIDnya masing-masing nah seperti ini oke terus kemudian bagian sheet ID dan GIDnya sesuaikan dengan tadi yang sudah kita simpan ya saya coba edit ini sheet ID saya copykan kemudian saya masukkan ke bagian sheet ID kita replace yang ini kemudian yang GIDnya berarti kita ganti dengan yang ini oke nah ini adalah link auto download ke sheet tertentu di dalam spreadsheet ini ya yaitu sheet Rackhub oke kita copykan kita pastikan ke browser lain boleh untuk memastikan bahwa tidak sama ya untuk browsernya kita coba paste seperti ini kita akses atau kita enter hasilnya seperti apa kita lihat nah disini lihat di sebelah kanan sudah terdownload otomatis yaitu nilai 11 genap terus sheet Rackhub 11 bisa kita klik nah kita buka hasilnya seperti apa dan ini hasilnya kita cek nah seperti ini kita lihat hasilnya di bagian bawah disini tidak ada sheet yang lain ya cuma sheet Rackhub saja ini recap 11 oke ini hasilnya seperti ini nah oke ya berarti sudah berhasil untuk link auto downloadnya tetapi tadi untuk link ini itu formatnya adalah Excel ya ini Excel artinya bisa di edit ya nah ketika kita menginginkan supaya recapnya tadi bentuknya PDF kita bisa ganti seperti ini exportnya atau formatnya export ke formatnya adalah format PDF sehingga nanti langsung berbentuk PDF kita bisa akses lagi link yang ini kita coba ya nah seperti ini sudah terdownload ya nilai 11 genap dalam bentuk PDF kita coba buka foldernya kemudian kita buka file-nya nah seperti ini oke ya berhasil ya nanti kita sudah bisa mendownload cuma satu sheet saja satu sheet di dalam spreadsheet yang isinya beberapa tadi berpahalaman ya contohnya seperti ini ada 1, 2, 3, 4 jadi kita cuma membentukkan yang namanya sheet ID yaitu alamat dari ID itu letaknya adalah di belakang D slash ini di belakang ini berarti mulai dari angka 1 untuk setiap spreadsheet sheet ID nya beda-beda ya sampai sebelumnya slash sebelum kata edit nah ini adalah sheet ID kemudian kita butuh juga yang namanya GID GID ini adalah alamat atau identitas dari setiap sheet di dalam spreadsheet setiap sheet di dalam spreadsheet itu punya GID yang berbeda-beda nah GID itu di belakang sendiri ini ada kode 214 ini dan seterusnya yang sheet pertama ini adalah 104 dan seterusnya ini ya tapi kalau yang satu spreadsheet itu adalah ini yang sheet ID ini semuanya sama ya jadi kita tinggal kopikan sheet ID dan GID nya kemudian kita masukkan ke bagian sini bagian sheet ID silahkan diganti dengan sheet ID teman-teman semuanya untuk GID silahkan dipilih atau disesuaikan dengan sheet mana yang mau terdownload otomatis kita bisa meng-export atau menghasilkan sebuah file Excel atau bisa juga bentuk PDF tinggal di-edit saja di bagian formatnya disini ya mau Excel atau PDF silahkan bisa dicoba dipraktekan ya dan terima kasih telah menonton video dari saya dan semoga bermanfaat semoga membantu jika ada pertanyaan lain atau request yang lain silahkan tulis saja di kolom komentar nanti akan saya coba buatkan video di berikutnya ya sebagian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton